Halo Teknolovers, nama Haji Haryanto, pemilik perusahaan bus PO Haryanto menjadi perbincangan karena memecat anaknya sendiri, Rian Mahendra, dari jabatan manajer operasional. Menariknya, salah satu alasan Haji Haryanto memecat anaknya Rian Mahendra adalah karena Haryanto meniru Nabi Muhammad. Masya Allah gak tuh? Eh, tapi yang bikin menarik dari insiden ini adalah terkeluahnya sosok Haji Haryanto yang konon katanya sukses jadi juragan bus lho. Lantas, bagaimana kisahnya dan seberapa kaya juragan yang satu ini? Simak ulasannya berikut ini. PO Haryanto adalah perusahaan bus dengan armada besar. Bus ini juga dikenal menawarkan pelayanan maksimal yang memanjakan penumpangnya. Di balik ini ada seorang pendiri bernama Haji Haryanto yang sangat inspiratif. Dan beberapa waktu lalu, ia menceritakan pengalamannya mendirikan perusahaan bus ternama di Jawa Tengah. Menurut Haji Haryanto, banyak keajaiban yang menumbuhkan bisnisnya hingga terbentuk setelah ia memulainya pada tahun 2000-an. Tidak mudah membangun perusahaan ini, Haryanto lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai petani dan pedagang di Kudus, Jawa Tengah. Berkat kerja keras dan doa, PO Haryanto kini dengan cepat menjadi perusahaan angkutan masal yang disegani dan menginspirasi. Selain itu, Haryanto juga bisa menjadi sosok yang berumauan. Mengenai latar belakang orang tuanya, Haryanto mengaku dulu hidup dalam kesengsaraan. Sebagai seorang anak, ia aktif membantu keuangan orang tuanya yang bekerja serabutan. Ayah, Haji Haryanto adalah seorang petani dan pebisnis. Sama halnya dengan sang ibu yang bekerja sebagai penjual makanan di daerah Kudus. Dari situ, Haji Haryanto membantu orang tuanya berjualan kebutuhan sehari-hari. Setelah 3 tahun bersekolah, Haji Haryanto diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke SMP dan SMA. Namun sulit baginya untuk menyelesaikan sekolah karena tidak punya uang. Berbekal ijazah SMA, ia masuk wajib militer untuk hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang tuanya. Ia terdaftar pada tahun 1979. Pada tahun yang sama, Haryanto ditugaskan di wilayah Tanggerang, Banten. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan setiap pekerjaan untuk mencari nafkah di kota sebagai pekerjaan sampingan utamanya. Saat itu, ia berkesempatan membeli doyok angkot sebagai usaha sampingan. Bekerja paruh waktu, ia belajar dari orang-orang di Tanggerang cara naik angkutan umum dan mendapatkan cukup uang. Ia menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli sistem angkutan umum lain dan menyisipkannya untuk investasi lain termasuk membeli tanah. Dalam suatu hari pada tahun 1984, Haryanto menghasilkan sekitar 10.000 rupiah sehari. Ia juga bekerja sebagai calon untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya. Tak mudah puas, ia terus memperluas angkutan umum dan membangun garasi serta musola di Tanggerang. Selain Yalo, ia mengaku menjadi agen salah satu bus yang menuju Tanggerang dan kawasan Pulau Gadu. Saat itu, dia sedang mengawal sebuah bus bernama Garudamas. Dari sana, Haji Haryanto menerima 1.000 rupiah per petugas. Di sana, ia belajar banyak hal dan menggunakannya sebagai bekal untuk membuka perusahaan bus di kemudian hari. Sekalipun hanya menerima 1.000 rupiah, ia tetap bersyukur karena ia menikmati pekerjaannya dan sekaligus dapat menambah penghasilannya. Di tengah rutinitas yang padat, Haryanto mengisi waktu luangnya dengan kegiatan produktif semaksimal mungkin. Akhirnya, dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk masa depan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena mereka harus mengatur waktu sebaik mungkin. Sore hari, dia mulai bekerja di luar kantor. Pasca krisis keuangan, banyak perusahaan angkutan umum tutup, termasuk Haji Haryanto. Tak ayal, ia menjual angkot dan mulai membeli beberapa bus. Namun, usahanya masih belum berjalan dengan baik. Kurang dari setahun, kemudian bisnis busnya bangkrut. Tahun 2004, ia lalu memulai PO Haryanto dan mulai membuka rute di luar daerah. Haji Haryanto mengungkapkan, usahanya berkembang karena menghormati orang tuanya dan sempat memberangkatkan orang tuanya naik haji. Hingga saat ini, PO Haryanto masih dikenal sebagai perusahaan bus yang dirumawan. Karena Haji Haryanto menjamin kesejahteraan seluruh karyawannya. Mulai dari kru hingga pengemudi. Tak jarang Haji Haryanto memberangkatkan karyawannya untuk berhaji. Dia juga membangun musola, restoran, dan mengatur berbagai perjalanan antar kota untuk menghibur para pelanjong. Selain itu, karyawan juga dihimbau untuk mengikuti aturan agama dan selalu ingat untuk berdoa setiap kali azan dikumandangkan. Menurutnya, bisnis bisa bagus jika menyangkut ibadah. Ini malah semua karena yang di atas ya, salut banget. Menurut jadiberkah.com, kekayaan Haji Haryanto bertambah menjadi 600 miliar rupiah dari berbagai usahanya. Terutama perusahaan PO Haryanto. Saat ini, PO Haryanto memiliki tidak kurang dari 300 unit bus. Dan sekitar 2.000 karyawan PO Haryanto melayani berbagai rute di Jawa dan Madura. Misalnya, di masa pandemi belakangan ini, disebut-sebut pendapatan kotor perusahaan PO Haryanto masih bisa 20 miliar per bulan. Sebelum pandemi, perusahaan bus ternama di Indonesia ini bisa merauk keuntungan hingga 25 miliar rupiah per bulan. Perhitungan kasar ini didapat dengan mengalihkan rata-rata tiket PO Haryanto dengan 250 ribu rupiah, dikalikan kurang lebih 100 ribu penumpang per bulan. Saat ini, PO Haryanto dikenal sebagai perusahaan transportasi dengan bus terdepan dan stylist, dengan AC, toilet, reclining seat, bijakan kaki, bantal, selimut, wifi, catering, snake, TV, dan MP3. Berkat layanan eksekutif ini, PO Haryanto menjadi bus yang sangat populer di kalangan perumpangnya, terutama di kalangan pecinta bus yaitu bus mania. Haji Haryanto memiliki rumah di Tangerang dan Kudus. Rumah Tangerang itu merupakan awal mulanya membangun usaha dan saat itu ia terus mengabdi sebagai anggota TNI. Buas total rumah Haji Haryanto sekitar 1,2 hektare yang harganya tentu saja miliaran rupiah. Haji Haryanto tinggal bersama ketiga anaknya di rumah keluarga yang mewah dan asri yang terdiri dari empat rumah. Daratan rumahnya tidak ada yang kecil. Semuanya besar dan mewah. Kalian juga bisa melihat beberapa mobil mewah terparkir di depan rumah, meski tidak jelas kendaraan mewah apa saja yang dimiliki Raja Bus ini. Tapi diperkirakan, dengan pendapatan sebanyak itu, Haryanto mampu membeli kendaraan dengan harga mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, untuk mendukung operasional perusahaan busnya, Haji Haryanto juga membangun kantor di dekat rumahnya. Kantor tersebut memiliki departemen berbeda yang bekerja setiap hari dan siap dipanggil dengan tanggung jawab berbeda. Di sebelah rumah mewah itu juga terdapat garasi yang bisa menampung puluhan atau ratusan bus. Garasi bus dibangun di hampir setengah dari properti saat ini. Haji Haryanto juga membangun rumah untuk saudara-saudaranya. Bahkan, dia membantu membangun rumah yang layak untuk beberapa orang yang kurang mampu. Nah, ini baru Duril Sultan. Meski Haji Haryanto kaya, dia mungkin orang yang paling sederhana yang pernah kalian temui. Hal itu terlihat misalnya pada anggaran makannya sehari-hari yang hanya 50 ribu rupiah. Ini karena Haji Haryanto sering berpuasa sunah. Dia telah menjalankan puasa sunah selama 20 tahun. Bukan hanya soal makanan, penampilan Haji Haryanto cukup polos untuk seorang dengan kekayaan ratusan miliar. Meski memiliki beberapa mobil mewah di garasinya, Haji Haryanto masih sesekali mengendarai sepeda motor. Oke, itulah perjalanan karir juragaan beskaya yang sederhana. Menurut kalian, sosoknya sangat menginspirasi, kan? Gimana menurut teknolovers? Coba komen di bawah. By the way, jangan lupa klik tombol like dan share juga video ini ya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax